Mobil BMW M46 saat ini masih digantungi oleh banyak kecintanya Tapi jangan salah, disini kita harus berhati-hati Kenapa? Karena tidak semua BMW M46 masih dalam kondisi baik ataupun dalam kondisi prima Maka dari itu, kita akan menghadirkan kepada kalian semua tips dan trik Gimana caranya sebelum membeli BMW M46? Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe video kita Supaya anda bisa menerima informasi tentang mobil impian anda Oke, mungkin langsung saja mau tahu mobilnya seperti apa? Gini dia Jumpa lagi bersama gue, Arief di Dewa Project Kali ini gue ada bersama seseorang nih, ada teman baru gue, namanya itu Brogun Halo Brogun, gimana kabarnya? Baik, Bro Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat Jadi Brogun ini adalah salah satu teman baru kita, dia itu adalah salah satu subscriber dari kita juga Yang kemarin hari itu dia DM, kemudian dia minta kontak kita, WL ke kita Dan akhirnya dia suka nongkrong bareng sama kita dari sekarang Karena dia juga sekarang punya mobil BMW M46 Nah, jadi kita sebelum masuk ke tips dan trik Gue pengen nanya-nanya sedikit nih sama ownernya langsung Nah, disini gue pengen nanya Pakai mobil ini udah berapa lama Brogun? Baru sekitar sebulan lah Sekitar sebulan ya? Jadi Brogun udah baru sekitar sebulan ini punya mobil M46 ini Sebelumnya pernah punya BMW nggak? Belum, ini mobil pertama Jadi ini mobil pertama ya? Iya, mobil pertama, mobil BMW pertama, mobil pertama juga Oke Mobil Eropa pertama juga Nah, disini waktu itu lo bring harganya itu berapa Brogun? Gue waktu itu, kalau lo nanya harga, gue nggak mau jual lagi kebetulan Nggak, gue nanya waktu lo lalu Iya, bener Waktu belinya sekitar 70 lah Sekitar 70-an ya? Iya Oke Waktu itu belinya dimana? Jadi gue kenal sama sellernya itu dari Instagram Dari Instagram? Kebetulan dia juga adminnya klub M46 yang juga di Instagram Gue kenal, dem-deman, gue nanya Pertamanya belum nanya langsung ada mobil BMW M46 yang dijual atau nggak Gue nanya dulu, gimana sih BMW M46 itu bagaimana? Nah, perawatannya mudah nggak konsumsi BBM Bener Dia humble juga bisa ngejelasin, akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata beberapa lama setelah itu gue tanya lagi ada Ternyata dia juga lagi jual BMW M46, gue bilang boleh dong lihat Akhirnya ketemuan di salah satu mall di Jakarta di parkirannya Gue lihat, ngobrol-ngobrol, gue tanya-tanya Nego-nego harga Abis itu disitu belum langsung deal Baru gue pulang dulu, gue mikir-mikir kondisi mobil, harga Pada saat itu istilahnya lo buta banget nggak? Iya, perlu gitu Gue juga belajar dari video-video di Youtube sebelumnya Dari cara beli mobil bekas Dari cara ngelihat kondisi BMW, baik mesin, maupun transmisi gitu Akhirnya itu tadi belum selesai ceritanya Habis itu beberapa hari kemudian Gue ketemu lagi, gue cek sekali lagi Habis itu gue nge-nge-nge lagi dikit Habis itu cocok harganya, baru deh Jodoh Nah, kemudian gue pengen nanya, kenapa sih alasan lo pengennya itu beli M46? Kenapa nggak mobil lain gitu? Satu, karena sebetulnya model sih, gue suka modelnya Lampu depannya menurut gue cakep Gue lebih suka yang free facelift daripada yang facelift Yang pertama sama kayak modelnya sporty aja Belum, menurut gue malah nggak cocok model seperti ini di tahun mobil keluaran tahun 2000 Iya, oke benar Waktunya masih modern, masih sporty, cocok lah buat seusia kita, seusia gue gitu terutama Usia berapa ya? Ya, sekitar dua bulan lah Dua puluh kurus Nih, pada saat lo pengen membeli mobil ini, apa sih yang lo pertimbangkan itu sebelumnya? Sebetulnya, pertimbangan gue pribadi, gue nggak terlalu merhatiin sih tentang eksterior Tapi maksudnya, gue lebih merhatiin tentang mesin, transmisi Itu yang vital menurut gue kan, kalau eksterior, interior, penampilan itu bisa kita polis-polis pelan-pelan Apalagi ini mobil Matic tahun tua ya? Betul, jadi gue paling ini banget sih sama transmisinya Oke Transmisi Maticnya itu gimana? Gue coba gitu kan Habis itu ya mobilnya juga secara dilihat eksterior juga cakep kan? Oke bener Ganteng mobilnya Iya, ganteng kayak yang punya, kayak gue Jadi menurut gue, mesin oke Ini menurut penilaian gue ya, yang belum begitu paham banget Mesin oke, masih mulus menurut gue Ekssterior oke, walaupun ada sedikit minus-minus, interior juga Mungkin overall oke, tapi ada sedikit minus-minus Tapi ya wajar namanya kita beli mobil saya kerja tahun lama Sama ada sedikit bunyi, itu wajar sih, kalau nggak mau kayak gitu ya kita beli LCG CIL lah Betul Kelar urusan lo Iya, betul banget Nah, jadi beropun ini, jadi dia lebih mempertimbangkan hal-hal yang vital dulu dari BMW ya Karena kalau eksterior dan yang minor-minor kecil itu bisa gampang lah ya Sebetulnya semuanya juga bisa, mesin juga kalau bawa obrok kita bisa buat bagus Tapi kan merepotkan lah kita bawanya gitu Dan perasaan bawanya itu kayak nggak nyaman kalau mesin ada masalah Bener banget Nah, pada saat lo membeli sama orangnya itu, lo itu ngeceknya gimana caranya? Pertama, gue sebetulnya, gue juga belum terlalu hatam juga kan tentang mesin BMW Gue tanya dia aja, maksudnya kita ngomong fair-fairan aja, gue bilang gitu Mobil lo gimana mesin? Dia bilang sih oke, semua oke Gini aja deh, gue males ngecek, disini sebelum gue mulai ngecek-ngecek ya Gue males ngecek, gue bilang kalau 6 bulan ke depan apa yang perlu fair-nya? Gue bilang gitu langsung Dari dia sih kayaknya kurang nggak terlalu, nggak ada bahkan Cuma dia bilang, radiator aja ini agak rembes, lo tambah-tambahin aja akhirnya Dan ternyata memang itu bener? Betul Fakta ya? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari gue Setelah memakai mobil ini, ternyata keluhan menurut lo apa aja tuh? Radiator ada rembes Jadi ya, kalau gue sih prefer lebih perbaikin ya Daripada nambah-nambah terus, kalau bawa jalan jauh agak was-was lah gitu Karena penting itu Ya, kurang nyaman lah perasaan Habis itu ada bunyi sedikit di belakang, mungkin kenal potnya agak longgar satu Sama, ya, kayak minor-minor kecil, boncel-boncel Ada namanya mobil second ya Sama interior, ada sedikit lah yang perlu diberes-beresin Oke Oke, mungkin gitu aja Thank you banget, Brogun Sama-sama Mau gue pulik Sama-sama Ini supaya informasi juga buat kalian Jadi, sebelum kita masuk ke sesi tips dan trik Gimana sih caranya sebelum membeli BMW M46? Mungkin nanti akan dijelasin langsung sama Mr. Review Pokoknya stay tune aja di DWA Project Halo Sebelumnya kita udah pernah nge-review mobil BMW M46 Jadi, kita nggak akan nge-review Kita akan memberikan tips dan trik Bagaimana sih calon menilai saat membeli mobil BMW M46? Hal pertama yang kita harus cek adalah Pertama adalah mesin Mesinnya begini Pengecekan pertama Kita lihat dari bentuknya Dari penampakannya Mesinnya rapi apa nggak? Kebanyakan sih mobil mesinnya pada agak kotor ya Cuman, kalau ada tuh mobil yang mesinnya bersih, rapi Tandainya itu memenandakan kalau pemilik sebelumnya itu merawat Tapi bukan berarti kalau misalnya mesin kotor itu jelek, belum tentu Kita harus lihat dulu, apakah ada kebocoran di mesin tersebut Bisa dilihat dari sil-silnya Sambungan antar besi, apakah ada basah-basah oli Terus juga di bawah-bawah Paling enak sih dilihat menggunakan senter, karena ketika disinari lampu, oli itu bakal mengkilap Nah kalau mengkilap itu tandanya ada kebocoran oli Perhatikan juga di posisi di bagian power steering Biasanya itu rawan bocor di BMW M46 Itu biasanya dia basah dan beroli, berminyak Itu diperhatikan juga Selain itu juga radiator Kebetulan mobil milik Brogun ini juga bermasalah di bagian radiator Karena memang rata-rata BMW M46 itu masalah utamanya itu adalah radiator Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya adalah dilihat di kolongnya Apakah ada tetesan air? Lalu kalau misalnya melihat mobil itu saat dingin, buka Tutup radiator, lihat airnya Levelnya apakah tinggi atau enggak Begitu Dan yang biar lebih pasti lagi Saat mobil di starter Diamkan berapa lama Ngobrol lah sama pemiliknya Setelah itu lihat level air apakah turun Dan cek juga bawahnya Apakah ada air di bawahnya Seperti itu Lalu perhatikan suara mesinnya juga Mesin BMW M46 itu 4 silinder Dan memang kedengarannya rata kasar Cuman kasarnya itu wajar Wajar maksudnya gini Dia itu enggak ada bunyi yang keras Bunyi benturan besi sama besi Bunyi tek 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 yang keras Gitu Tapi kalau secara umum sih memang mobil BMW itu Rada lebih berisik dibanding mobil Jepang Perhatikan juga Asap dari kenal pot Mobil yang benar Mobil yang sehat Mesin yang sehat itu Asap kenal potnya itu enggak berwarna Enggak berwarna putih Atau enggak berwarna hitam Kalau berwarna putih Tandanya itu dia Bermasalah di oli Olinya bocor Olinya rembes masuk ke pembakaran Sehingga terbakar Sehingga terbuang Ke kenal pot Dan itu terasa pedih juga Kalau warnanya hitam Tandanya dia Kelistrikannya bermasalah Sehingga Bensinnya sedikit boros Bensin itu terbuang ke kenal pot Jadinya warnanya hitam Itu enggak benar juga Yang benar itu Bersih Enggak ada warnanya Kecuali Saat start di pagi hari Itu ada ambun putih Itu wajar Tapi enggak lama Sebentar hilang Untuk di sektor mesin Terakhir adalah Melihat Kelengkapan dari Part-part mesin Contohnya misalnya Ada penutup Radiator Ada kipas yang benar Terus Ada Cover Filter udara Masih utuh Dan lain-lain Semua masih utuh Masih bagus Karena apa? Karena nyari Cokotannya itu Rada susah Dan cukup mahal juga Kalau misalnya Barangnya langka BMW juga rawan Di Kipas radiator Atau yang biasa disebut Extra fan Biasanya extra fan itu Mulai lemah Dan menyebabkan overheat Makanya Dicek juga Apakah extra fannya itu Jalannya lambat Selanjutnya Di bagian eksterior Kalau dicek eksterior Pertama adalah Bodinya Lihat chatnya Pertanyaan pertama adalah Chatnya apakah masih ori? Kemungkinan sih jarang Yang masih ori ya Karena mobil ini Sudah hampir 20 tahun Bahkan kalau 2000 tahun 2000 Ini mobil tahun 2000 Itu Sudah 19 tahun Itu pasti Kemungkinan kalau cat orinya Sudah agak jelek Biasanya Lalaupun cat Sudah dicat ulang Itu pun gak masalah Asal pengerjaannya rapi Gak ada Gak ada cat yang geleber Gak ada cat yang belang Gitu Sudah bekas tabrak Biasanya kondisinya Sudah kurang bagus Nah Di bodi mobil Itu bisa kelihatan Mobil bekas tabrak atau enggak Yaitu dari lipatan-lipatannya Lipatan bodi Terutama di balik cup ini Ada lipatan bodi Itu lipatan-lipatan Buatan pabrik itu Sulit ditiru Sama bengkel spesialis bodi Kalau mobil bekas tabrak Biasanya lipatannya Itu lurus-lurus Semacam bekas dengkulan Dia udah gak lipat-lipat Seperti Dari pabriknya Lalu cek juga Biasanya mobil BMW itu Kebanyakan Rada ceper Dan menggunakan velg-velg besar Dan kalau pakai velg-velg besar Itu biasanya Fender ini di roll Artinya dilipat Supaya lebih lebar Atau di white body Usahakan cari mobil yang Masih normal Masih standar Karena apa? Kalau sudah di white body Dibalikinya rada susah Selanjutnya Cek apakah ada kekroposan Di body mobil Cara ngeceknya yaitu Di pojok-pojok Di ujung-ujung Apakah ada Gelebung-gelebung Cat yang muncul Kalau sudah ada Tandanya itu mobil Sudah mulai-mulai kropos Dan terakhir Cek Centernya pintu Artinya celah-celah Antara pintu ini Antara setiap part itu Rapat Tidak ada yang renggang Tidak ada yang miring Karena itu menandakan Sudah tidak center lagi Itu harus di center lagi Bagian selanjutnya adalah Kaki-kaki Kalau kaki-kaki ini Memang sedikit sulit ya Kalau dilihat saja Tidak bisa Kita bisa merasakan Saat menyetir Saat test drive Apakah setir itu Goyang atau tidak Cuma Kalau Anda bawa Dongkrak Itu bisa Dideteksi Caranya yaitu Kita dongkrak roda Biasanya roda depan Kita dongkrak Lalu Tidak usah banyak-banyak Tidak usah tinggi-tinggi Kita dongkrak Lalu Goyangin Roda itu ke kiri Ke kanan Dan ke atas Ke bawah Kalau misalnya roda itu Bergoyang Ketika digoyangin Itu tandanya Kaki-kakinya ada yang bermasalah Kita lanjut ke bagian interior Dari sisi interior Pertama yang kita lihat adalah Karet-karet Karet-karet pintunya Kenapa penting? Karena ini cukup mahal juga harganya Dan Kalau karet-karetnya itu rusak Atau bermasalah Itu mengganggu kenyamanan Saat mobil jalan Itu suara-suara Di jalanan Suara-suara motor Bahkan suara orang Di luar itu Bisa kenengkanan Dan itu Kalau menurut gue sih Tidak BMW banget BMW itu Rasanya itu harusnya Kedap Adem Enak Nyaman Nah Kalau karet mobil ini Masih bagus Dia tidak ada yang Keluar jalur Tidak ada yang sobek Tidak ada yang terbalik Bahkan tidak ada yang hilang Itu penting Selanjutnya Sisi door trim Door trim ini harus kita perhatikan juga Karena door trim ini cukup mahal Kalau orinya Door trim jangan sampai ada yang sobek Gampang sih sebenarnya Jangan sampai ada yang terkelupas Jangan sampai ada yang patah Ininya juga masih ori Kenapa gue selalu berpikiran Kalau BMW itu harus ori Karena Semakin ori Mobil BMW Terutama bagian interior Itu semakin mahal Harganya Untuk Bagian dashboard Perhatikan kondisinya ya Jangan sampai ada yang Calah-calah renggang Atau yang Sudah patah Balik lagi Semakin ori Interior mobil BMW Semakin mahal harganya Cek juga Glovebox Mobil BMW E46 Harusnya itu Gloveboxnya soft opening Dan ada lampunya Kalau sudah tidak soft opening Seperti ini Tandanya Sudah mulai ada masalah Di Glovebox Selain itu juga Pelafon juga diperhatikan Penyakit BMW E46 Adalah Pelafon yang sering turun Itu sudah wajar Sebisa mungkin Carilah Pelafon yang masih bagus Berserta Pilar-pilarnya juga Tapi kalau misalnya Dapat mobil BMW yang Pelafonnya Sudah turun Tidak begitu masalah Karena masih bisa Diretrain Dan harganya Relatif murah Untuk Retrain Pilar Sama pelafon Dan yang paling penting Adalah jok Usahakan Cari BMW Yang joknya Masih ori Karena jok BMW Ori itu nyaman Meskipun dia Belum elektrik Kalau yang E46 Seri ini Tapi dia Sudah supportnya Enak banget Duduknya itu nyaman Santai Gitu Kecuali kalau memang Joknya sudah Full racing yang ori Itu Lebih bagus sih Karena pasti lebih mahal Selanjutnya Kita ke Sisi Elektrical Mobil BMW E46 Itu sudah mulai Canggih elektricalnya Jadi usahakan elektrik BMW E46 itu Masih bekerja dengan baik Salah satu contoh Misalnya Dari speedometer Speedometer ini harus hidup semua Mulai dari Speedometer Takometer Indikator bensin Sama indikator Suhu mesin itu Semua harus bekerja Karena apa? Karena Elektrical BMW E46 ini Semua terkoneksi Ke ecu Lalu Perhatikan juga AC BMW E46 ini sudah Menggunakan AC digital Dia Semua pengaturannya Di digital Pastikan semua Pengaturan ini Berfungsi Mulai dari Semburan atas Tengah Bawah Auto Pengaturan suhu Pengaturan kipas Pengaturan tutup buka AC Defogger Sampai semua Hidup semua Karena ini cukup mahal nih Kalau misalnya Diganti Selanjutnya Power Window BMW E46 itu Sudah dilengkapi dengan Power Window yang Auto Up and Down Dan ada teknologi Cukup canggih Yaitu ketika Kita lupa Nutup jendela Pas keluar Jendela itu Bisa ditutup dari Kunci Dari remote Semua BMW E46 Itu dilengkapi dengan Transmisi Automatic Tryptonit Jadi Pengecekan terhadap Transmisi itu Juga penting banget Cara ngeceknya bagaimana? Gak perlu ngolong Gak perlu Kita cukup Nyalain mesin Lalu Masukkan gigi Dari P Ke R Atau ke D Itu harusnya Tuh gak ada Jeduk sama sekali Artinya gak ada Bunyi Gak ada Hentakan yang keras Gak keras Harus smooth Seperti Memindahkan Tuas aja Geser tuas Gak terjadi apa-apa Deg-deg Gitu Kalau misalnya Dia ada jeduk Berarti udah ada Mulai problem Apalagi Kalau sampai bunyi Krak Wah udah Mendingan jangan dibeli deh Terus juga Transmisi metik itu Harusnya responsif Ketika Sudah masuk D Artinya sudah masuk jalan Itu Ketika digas Dia harusnya langsung Jalan Gak ada jeda Itu penting banget Diperhatikan Karena apa Karena kalau transmisi metik Ini cukup mahal Kalau perbaikan Transmisi metik Kalau Perbaikan transmisi metik Itu Gak habis 1-2 juta Bisa habis di atas 5 Apakah Bahkan Bahkan ada yang sampai Di atas 20 juta Untuk perbaikan Transmisi metik Terakhir Adalah kunci Usahakan kunci BMW itu masih ori Seperti ini Dia masih ori Karena Disini ada remote Remote untuk buka Tutup pintu Bagasi Dan remote ini bisa Berfungsi sebagai Penutup jendela juga Ketika dia Jendela tertutup Kita pencet Buka Jendela semua akan terbuka Seperti yang gue bilang tadi Atau sebaliknya Ada jendela yang terbuka Terus kita lupa nutup Kita bisa nutup dari kuncinya Tinggal pencet Jendela bakal tertutup Makanya Lebih baik pakai kunci yang ori Selain itu Kunci ori juga merekam Track record mobil Ketika Kunci ori ini Dibawa ke dealer BMW Dan di scan Itu Kilometer asli Dari mobil ini juga Bakal terbaca Jadi usahakan Kuncinya jangan sampai hilang Terakhir Cek juga Kelengkapan surat-surat Mulai dari STNK BPKB Faktur Kalau bisa ada buku manual Semakin lengkap Semakin bagus Oke Sekian tips and trick Dari gue Mudah-mudahan ini bisa Membantu kalian Untuk mencari BMW E46 yang terbaik Kalau misalnya ada pertanyaan Atau ada Mau konsultasi Soal BMW Bisa Comment aja di bawah Atau DM juga kita Bisa di Instagram kita Follow aja Lalu Jika menurut kalian Video ini bagus Boleh dong Jempol di atas Dan juga subscribe Channel kita Sekian dari gue See you In DWA Next Project Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax